Kita ciptaan siapa? Siapa yang mengurus kita setiap saat? Kita milik siapa? Siapa yang lebih menyayangi kita? Allah pencipta kita. Orang tua sayang kepada kita, tapi tidak pernah bisa sebanding dengan sayangnya Allah kepada ciptaan. Istri, suami mungkin sayang kepada kita, tapi kecil sekali. Seperselatus dibagi dengan seluruh makhluk itulah kasih sayang manusia. Allah subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengurus kita, kita ini milik Allah, dan Allah yang paling menginginkan kita bahagia, mulia, selamat dunia akhirat. Maka diberilah risalah Islam. Supaya kita bahagia, supaya kita mulia, supaya kita selamat dunia akhirat. Jadi Islam oleh Allah diberikan kepada kita sebagai jalan agar kita bisa bahagia, mulia, selamat dunia akhirat. Intinya adalah supaya kita bisa pulang ke negeri asal kita, yaitu jalan agar kita. Kita bukan penduduk asli dunia. Kakek moyang dan nenek moyang kita, Aki Adam dan Ini Hawa, itu orang ahli sorga hadirin. Hanya di akhirat ada dua tempat, ada sorga, dan ada neraka. Makanya, kalau kita mendengar perintah Allah, sudah, kita tidak usah ragu-ragu, ini dia, jalan kebahagiaan saya, ini dia, jalan kemuliaan saya, ini dia, jalan keselamatan dunia akhirat saya. Jadi tidak usah rumit. Kalau Allah melarang sesuatu, ini dia yang bikin saya tidak bahagia, ini dia yang bikin saya hina, ini dia yang bikin saya celaka. Gitu saja. Kita belajar agama, supaya tahu apa yang Allah suka, dan tahu apa yang Allah tidak suka. Yang Allah suka ada pada perintahnya, yang Allah tidak suka ada pada larangannya. Sederhana, benar. Tapi, nafsu, sebaliknya. Yang Allah suka, nafsu tidak suka. Yang Allah larang, nafsu suka. Celakanya, kita lebih nurut kepada nafsu. Jadilah, sengsara, hina, selaka. Nah, rekan-rekan sekalian, harus paham betul pola ini. Kalau sudah yakin begini, sebetulnya lebih sederhana. Cari tahu apa yang Allah suka, lakukan. Sing ikhlas. Insya Allah, jadi sendiri nanti bahagia. Oh, saya banyak persoalan. Sama, ya. Sama. Banyakan mana? Persoalan situ, persoalan sini. Jawab. Persoalan itu kan bagian dari karunia. Manusia tidak ada persoalan, tidak ada nilainya. Yang bahaya bagi kita kan bukan persoalan hidup. Persoalan hidup tidak ada yang bahaya. Yang bahaya itu, yang bahaya itu, salah menyikapi persoalan. Masa ini diulang-ulang tiap pengajian gak apal-apal? Ujian, soal ujian itu, tidak ada yang bahaya. Orang tidak lulus ujian, bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya. Iya kan? Ibu, Ibu, mana yang membahayakan dunia akhirat Ibu? Kesalahan, kekurangan, perilaku suami, atau diri Ibu sendiri yang membahayakan. Nah, sadah. Tumpen, nah nyebut tumen ini menghina. Alhamdulillah. Tapi faktanya Ibu lebih memikirkan kejelekan suami, daripada kejelekan diri sendiri, betul? Itulah yang membuat Ibu gak lulus-lulus. Cirinya apa? Tidak bahagia. Nyesek saja hidupku. Pak, yang membahayakan hidup Bapak, kesalahan, kejelekan, kekurangan istri, atau kesalahan diri sendiri? Dua-duanya, Pak. Kita ini lelaki. Selain kita harus mikul dosa kita sendiri, kita juga akan memikul sebagian dosa istri dan anak, karena kita belum mendidik memimpin keluarga dengan benar. Misalkan, istri bikin salah, itu punya dosa. Tapi, ada juga dosa kesalahan istri yang dipikul suami, karena suaminya gak benar, memimpin keluarganya. Herti? Herti, Pak? Itu kalau satu. Biasa aja dirinya. Lebih dari itu, lebih lagi hisapnya. Makanya gak usah banyak keinginan, Pak. Ingin bersyukur aja, nanti ditambah nikmatnya oleh Allah. Al-Fatihah 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 al-Fatih Terima kasih.